Selamat pagi dan selamat pagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto, M.Kom, selaku Kapro di S1 Sistem Informasi, dan juga yang terhormat kepada pembicara kita yang sangat luar biasa, pada Mas Hoyrul Amri, dan yang saya banggakan kepada seluruh panitia acara dan peserta dimanapun kalian berada. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar program studi S1 Sistem Informasi Universitas Amikom, Yogyakarta, dengan mengangkat topik pembahasan Improve Your Website, Visibility on Search Engine Using SEO. Untuk kentutuan peserta, silakan untuk open camp dulu ya. Yang cewek belum pakai jilbab bisa pakai hijabnya dulu. Dan jangan lupa untuk di-mute dulu sebelum ada sesi Q&A nanti. Baik, sebelumnya, izinkan saya juga memperkenalkan diri, perkenalkan saya di Rahmawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pagi hari ini hingga selesai nanti. Sebelum memasuki ke inti acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Kaprodi, S1 Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Monggo kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto, M.Kom, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dwi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, narasumber seminar program studi, Bapak-Ibu dosen Universitas Amikom Yogyakarta, para peserta seminar, dan segenap panitia penyelenggara. Kuci syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada pagi hari ini ya, kita masih diberikan karunia dan rahmatnya, sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya atas nama Prodi Sistem Informasi, menyampaikan terima kasih, yang pertama kepada narasumber, yang telah memberikan peluangan waktu, tenaga, ilmu, serta pengalamannya, yang nanti akan di-share ke teman-teman. Yang kedua, terima kasih kepada panitia penyelenggara, yang telah bekerja luar biasa, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, secara online. Selanjutnya, tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Bapak-Ibu, teman-teman yang berbahagia, seperti yang telah kita alami saat ini ya, pandemi ya, pandemi, yang belum jelas kapan selesainya. Dan efek dari pandemi ini kan luar biasa. Nah, tetapi di situ inovasi terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan, apapun itu. Nah, karena kondisi ini kreativitas, inovasi, yang sifatnya mutlak, jika kita ingin bertahan. Termasuk di dunia digital ya, saat ini bertebaran e-commerce, marketplace, dan bidang internet marketing lainnya lah. Nah, di sini kan kita bersaing di dunia digital itu. Siapa yang bisa nongkrong di page one Google, Nah, gitu istilahnya ya, dia yang berpeluang besar menjadi pemenangnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, sadar nggak sadar bahwa Google itu menjadi sumber rujukan pertama kita ketika ingin mencari informasi apapun. Apapun itu, termasuk misalnya, kita hanya simpel saja, mencari lirik lagu gitu ya. Sudulnya nggak tahu ya, teksnya aja dinikutan Google, nanti akan kelihatan apa, akan ketemu gitu ya. Nah, maka dari itu, kami hadirkan Mas Khoyrul Amri untuk dapat menularkan pengalaman beliau karena beliau adalah pakarnya Seu. Nah, kalau nggak salah, kita ketemu terakhir di Taiwan ya, Mas Amri ya? Kalau nggak salah sih, bareng Mas Irwandi, bener nggak? Ya, betul. Oh iya, ini semat ketemu kita di Taiwan. Berapa, Mas? 2017 atau 2016 kalau nggak salah ya? Ya, 2016. Cukup lama ya. Waktu itu Mas Amri masih studi di ASEAN University kalau nggak salah ya. Ya, betul. Mungkin itu nanti mohon ditularkan Mas Amri seluruh ilmunya kepada teman-teman yang ada di sini dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat berseminar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anggit atas sambutan yang telah diberikan. Nah, supaya kita bisa lebih kenal dengan pembicara kita yaitu Mas Khoyrul Amri, yang mana ternyata beliau ini juga kakak kita ya. atau aluni dari Universitas Amikomis Jakarta. Beliau ini berlatar belakang di bidang SEO spesialis ya, seperti yang sudah disebutkan Bapak Anggi tadi ya. Nah, supaya juga lebih semangat nih teman-teman semuanya, saya akan membacakan disclaimer-nya dari CV beliau, yaitu yang pertama, beliau ini pernah di SEO spesialis ya, tepatnya di Livepal dan juga Shopee Indonesia. Nah, ini biasanya buat kaum hawa nih, siapa yang udah masukin banyak barang di keranjang tapi belum di-check out? Ayo. Nah, ini Mas Khoyrul Amri sudah pernah bekerja di Shopee Indonesia. Yang kedua, di posisi programmatic marketplace manager, yaitu di Big Ads atau formerly Big Mobile. Selanjutnya, pernah di posisi application tester dan juga technical writer di Recom Document Solution. Nah, dari background pengalaman kerja beliau ini, kerjanya ternyata lokasinya di Jakarta. Benar ya, Mas Khoyrul Amri? Iya, betul sekali. Oke, jadi meskipun kita sekarang di Jogja, mungkin nggak menurut kemungkinan ya bahasa kita nanti bisa logue-logue ya, Mas? Biar lebih akrab gitu. Oke, meskipun kalau orang Jogja pasti mendoknya baru kelihatan gitu. Nah, berikut juga, ternyata selain beliau ini lulusan dari Amikom Jogja, beliau juga melanjutkan studi di Master of Business Administration, tepatnya di mana? Tadi sudah disebutkan Bapak Anggit, yaitu di Asia University Taiwan. Give him applause dulu, teman-teman. Mungkin di sini juga sudah ada yang pernah ke Taiwan kali ya, lewat Google Earth. Kita sudah bisa berjelajah dunia. Oke, yang merasa juga, wah menarik nih informasi Mas Khoyrul Amri bisa dikulik lagi. Saya kasih bonusnya, teman-teman. Saya kasih akun link-innya dari Mas Khoyrul Amri, yaitu Khoyrul Amri, hurufnya kecil semua tanpa spasi. Silahkan nanti teman-teman bisa follow atau kulik-kulik informasinya di situ. Dan menginformasikan juga di akhir acara nanti, pastinya akan ada sesi Q&A bersama Mas Khoyrul Amri. Silahkan nanti mengikuti ketentuannya, teman-teman. Yang pertama adalah kita pastinya akan mengirimkan link Slido. Dan silahkan nih, teman-teman cantumkan identitas dirinya seril mungkin ya. Jangan aneh-aneh. Karena apa? Nanti beberapa pertanyaan ya, biasanya diambil yang enam penanya terbaik, itu akan mendapatkan doorpress yang menarik. Itu ya. Oke, langsung saja. Karena pembicara sudah hadir. Halo, selamat pagi Mas Khoyrul Amri. Ya, pagi, mbak. Pagi semua. Pagi teman-teman. Oke, selamat pagi Mas Khoyrul Amri. Ini kepadanya gimana, Mas? Ya, bagaimana? Kabar Mas Khoyrul Amri gimana? Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik, nggak bisa mengikuti seminar di sini. Menghadiri. Alhamdulillah. Oke, jadi karena Mas Khoyrul Amri sudah siap, langsung saja waktu dan tempat kami bersilahkan. Oke, baik. Saya coba share screen. Oke, teman-teman bisa melihat ya semuanya. Ya, bisa, Mas. Oke. Oke, jadi ini bisa di luas ya. Oke. Jadi, sebenarnya perkenalkan, nama saya Khoyrul Amri. Jadi, buat teman-teman yang belum kenal saya, nanti bisa kenalan di link-in juga. Dan teman-teman juga bisa manggil saya Amri sih, biar lebih gampangnya juga. Jadi, nggak terlalu panjang. Nah, di sini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita bisa mengimprove visibilitas website kita di search engine menggunakan SEO. So, fokusnya kita akan fokus ke Google ya, karena Google adalah salah satu search engine terbesar yang sering dipakai oleh masyarakat global. Nah, kita mulai dari pengenalan SEO itu sendiri. SEO itu apa sih kebayangannya dari search engine optimization. In a simple way, ini tuh sebuah metode atau proses untuk mengimprove dan meningkatkan visibilitas dari website kita, supaya lebih relevan dengan user query atau keywords yang diketikan oleh user. Dan ketika kita sudah bisa meningkatkan visibilitas dari website kita, page-page kita, maka impactnya akan ke traffic dan juga pastinya akan meningkatkan leads atau revenue dari website kita. Bila kita berupa, website-nya berupa marketplace seperti yang disebutkan dari Pak Anggit tadi. Nah, memang SEO ini tuh bagian dari digital marketing, tapi lebih fokus ke yang organic traffic. Kemudian ada juga yang paid traffic, yang bisa menggunakan ads, bisa menggunakan social media ads, dan sebagainya. Nah, makanya ketika kita memiliki satu website atau membuat satu website, kita sudah publish, jangan lupa untuk didaftarkan ke Google Search Console dan juga di Google Analytics, supaya kita bisa melakukan tracking performance-nya dan juga bisa terindeks oleh Google. Nah, kenapa sih kita perlu SEO gitu, dan kenapa suatu perusahaan perlu SEO spesialis untuk mengimprove visibilitasnya di search engine? Pertama, SEO ini low cost, dibanding channel marketing yang lain, SEO ini budget-nya tidak terlalu besar, karena memang semuanya sumber traffic-nya organik, gratis dari Google. Kemudian, long term investment. Kenapa sih long term investment? Karena SEO ini tuh sesuatu, kita kan butuh proses nih, untuk melakukan optimasinya juga butuh waktu yang cukup panjang, dan kita juga harus mengoptimasinya terus-menerus, sehingga memang ini sebuah long term investment, tapi traffic yang dihasilkan juga akan bersifat long term. Beda kalau kita menggunakan ads yang, kalau misalnya kita stop budget, kita stop running ads, maka traffic kita juga akan drop juga. Kemudian, it can help to build your brand. Jadi, ketika website kita visibilitasnya bagus, kemudian user notice bahwa brand kita, kemudian mereka cari di Google dan bisa menemukan website kita di page pertama, pastinya itu akan meningkatkan brand awareness dari produk kita, atau brand awareness dari perusahaan kita. Kemudian, it can help you stay ahead of your competitors. Jadi, ketika komputer cuma fokus ke page channel, tapi mereka tidak sadar tentang pentingnya SEO. Jadi, kita bisa mulai dari SEO dulu. Karena apa? SEO itu sebenarnya bisa meng-improve dari page channel kita. Jadi, campaign ads kita bisa di-improve menggunakan SEO. Soalnya, selama di Shopee, misalnya, tim-tim dari digital ads juga minta bantuan tim SEO untuk melakukan keyword research, sehingga keywords yang ads mereka itu bisa lebih teroptimis dengan keyword-keyword yang kita provide, seperti itu. Kemudian, it improves user experience. Nah, di SEO sendiri itu juga sangat concern dengan user experience, seperti load speed, kemudian tampilan dari website itu sendiri, kontennya itu semuanya itu sangat diperhatikan. Kemudian, it's easy to measure. Maksudnya, kita bisa melihat performance dari SEO kita menggunakan berbagai macam SEO tools, seperti Google Analytics, Search Console, SREF, dan banyak tools lainnya. Nah, ini SEO the life cycle. Di sini ada dibagi empat kategori. Yang pertama itu on-page. Jadi, on-page itu lebih ke keyword research, struktur dari websitenya, kemudian kontennya sendiri. Jadi, lebih ke apa yang perlu kita optimize dari websitenya itu sendiri. Kemudian, off-page ini lebih ke networking sih. Jadi, bagaimana kita menggunakan technical building, kita bisa share ke social media, kita bisa mendapatkan reference dari domain lain, sehingga akan meningkatkan domain authority dari website kita. Kemudian, dari sisi technical, teknikal buat teman-teman yang memang yang udah kuliah di IT, pastinya kan udah terbiasa dengan coding atau apa. Nah, ini SEO itu juga diperlukan untuk sebuah technical analysis, seperti kita bisa create sitemap, kemudian set up robots.st, kemudian misalnya kita juga perlu bisa set up WordPress, hosting, server, dan sebagainya. Itu perlu technical skills juga kan. Kemudian dari sisi analisis nih, analisis ini ketika kita sudah melakukan optimasi, pastinya kita perlu men-track performance-nya kan. Makanya kita juga harus melakukan analisa dulu. Apa sih, kenapa kok bisa naik traffic-nya, kenapa traffic-nya bisa drop, itu perlu dilakukan analisis, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke yang tahap on-page ini. Ibarat menanam pohon, jadi on-page ini lebih ke, kita harus, lebih ke tanahnya, jadi lebih ke foundation-nya. Kita harus bikin tanahnya itu gembur dulu, kita bajak dulu, supaya ketika menanam pohon, tanahnya itu bisa subur kan gitu. Nah, on-page ini itu fundamentalnya, fundamental sebuah SEO. dimulai dari website structure. Nah, pada saat kita membuat website, pastikan structure-nya itu, hierarchy-nya itu jelas, mulai dari home page, section-nya, ada section-nya, ada kategorinya, kalau misalnya ada sub-kategori, tiba sub-kategori, jadi user itu ketika landing ke website kita, dia akan lebih gampang. Navigasinya, mau ke page mana, mau ke menu mana itu, akan lebih gampang. Karena sebuah site structure yang bagus, akan memberikan user experience yang bagus. User akan lebih gampang lah, pindah atau move ke page lain. kemudian akan memudahkan Google crawler untuk meng-crawling dan meng-indeks page-page yang ada di website kita, yang akhirnya akan memberikan SEO yang lebih bagus. Misalnya nih, kalau kita mengetikkan Amicom di Google, result-nya akan seperti ini kan. Kita akan mendapatkan, ini yang pertama ini homepage dari Amicom, kemudian akan mendapatkan page-page lain, ada PMB, Infocampus, dan lainnya. Nah, ini tidak didapat semata-mata, ya, karena ini website universitas bukan, karena pertama ini sebelah reward dari Google, yang disebut ada site links. Jadi reward dari Google berupa, karena website Amicom ini memiliki setur yang bagus, dan juga memiliki traffic yang cukup banyak, sehingga Google memberikan reward seberupa site links. Seperti itu. Kemudian, pembelian template nih. Buat teman-teman yang pengen bikin blog atau bikin website, kalau saya saranin sih, kalau dari awal belajar, bisa menggunakan WordPress untuk mulai belajar. Jadi tidak harus bikin dari scratch coding, tapi kalau teman-teman yang pengen udah jago coding, bikin website, silakan memiliki codingnya sendiri. Tapi kalau saya saranin sih, bisa belajar menggunakan WordPress dulu. Karena apa? Karena banyak plug-in yang digunakan untuk mengoptimasi SEO sendiri. Untuk di live file sendiri pun, juga websitenya masih menggunakan WordPress, tapi emang sudah dikustomisasi. Nah, kita mulai dari pemilihan template. Pertama, template-nya itu harus SEO dan mobile-friendly. Makanya ketika kita mau beli template-nya, pastikan pada saat kita lihat demo websitenya, itu kita bisa tes versi mobilnya seperti apa, versi desktop-nya seperti apa. Kita bisa check menggunakan mobile-friendly test. Itu ini kita bisa lihat, kalau website Amicom itu homepage-nya itu mobile-friendly. Kemudian load speed-nya. Nah, load speed ini bisa dites menggunakan GTmetrix, nanti bisa dimasukkan URL-nya, speed-nya kayak gimana. Terus, kemudian punya clear documentation. Clear documentation itu ketika suatu developer, kan pasti ketika dia menjual template-nya, pastinya dia perlu memberikan dokumentasi, sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan kustomisasi, misalnya, di template tersebut. Yang kemudian yaitu always up to date. Jadi always up to date ini kita selalu diberikan update ketika ada fixing bugs dari template tersebut. Kemudian, oke. Nah, pada saat kita sudah menginstall WordPress di hosting kita, misalnya di server kita, yang perlu kita lakukan yaitu install SEO plugin dan setup-nya. Nah, ini saya ada rekomendasi yang pertama yaitu Yowas dan Rank Math. Jadi, teman-teman bisa install salah satu saja. Jadi, tidak usah install keduanya, karena ini fungsinya juga sama. Kenapa sih kita perlu SEO plugin? karena akan memudahkan kita untuk setup seperti metatitle, description, canonical, dan juga creating sitemap yang, jadi kita tidak perlu bikin coding sendiri, bikin sitemap, dan juga kita bisa langsung connect ke Google Search Console, sehingga akan memudahkan kita untuk mendaftarkan Google Search Console itu sendiri. Jadi, bisa lebih cepat terindeks oleh Google. Nah, ketika kita sudah set up semuanya, kita sudah siap, WordPress kita sudah jadi, blog kita sudah jadi, set up domain dan semuanya, kita sudah set up plugin juga, yang perlu kita lakukan yaitu bikin konten. Nah, bikin konten ini pastinya sesuai dengan niche dari website kita. Misalnya website kita tentang gadget, atau tentang kesehatan, atau tentang home design misalnya, nah ini keyword research ini disesuaikan dengan niche dari website kita. Yang pertama, keyword research ini dibagi empat segmen, empat kategori berdasarkan search intent. Jadi, search intent ini maksud dari penelusuran itu apa? Misalnya yang pertama itu ada informasional. Informasional ini pastinya search intentnya itu pengen mendapatkan informasi dari query itu. Jadi, query itu misalnya yang misalnya mengandung kata-kata 5W, 1H, kemudian tips, kemudian how to, kayak gitu lebih ke informasional. Nah, di sini contohnya kayak misalnya kita bisa tips diet, atau tips menjaga kesehatan, atau tips meningkatkan imunitas, nah kayak gitu kan sifatnya lebih ke informasional. Kemudian navigasional. Navigasional ini tuh lebih ke mengarahkan seseorang ke page tertentu, atau ke lokasi tertentu. Jadi, misalnya kalau login Facebook, atau Twitter login, kemudian kita mencari misalnya rumah sakit terdekat, nah itu contoh-contoh query yang sifatnya navigasional. Kemudian ada commercial investigation. Nah, ini buat kita yang pengen beli sesuatu, tapi kita tuh belum tahu kita pengen brandnya apa, speknya apa, serisnya apa kita. Jadi, misalnya kita pengen beli laptop gaming. Yaudah, biasanya query yang sifatnya commercial investigation tuh lebih ke, misalnya, laptop gaming terbaik. Jadi, keywords ini tuh ada best, ada top, review, comparison, perbandingan, kayak gitu tuh, tipe-tipe yang termasuk commercial investigation. Nah, ketika kita udah tahu, pengen beli brand apa, merknya apa, serisnya apa, ini akan masuk ke transactional keywords, yang sifatnya transactional. Misalnya kayak beli laptop, Asus, ROG, kita udah tahu nih, jadi lebih ke buy, kemudian cheap, price, harga, kemudian misalnya laptop gaming murah, kayak gitu. Jadi, ada keyword-keyword tersebut yang mengarah ke transactional. Biasanya keyword ini akan convert ke sales-nya akan lebih tinggi. Nah, masih di keyword research nih, keyword research ini juga bisa dikategorikan ada long tail, ada short tail. Jadi, long tail itu yang cuma terdiri dari satu sampai dua kata. Walaupun dari search volume, itu memang tinggi, jadi pencariannya lebih tinggi, tapi dari sisi conversion rate-nya nggak terlalu tinggi. Beda dengan yang short tail. Jadi, short tail itu keywords-keywords yang sifatnya lebih spesifik. Jadi, lebih spesifik, dan dia conversion rate-nya itu pastinya lebih tinggi. Nah, biasanya contohnya misalnya, kayak tadi kalau yang high volume, tapi low conversion rate, misalnya laptop gaming. Itu kan cuma dua keywords saja kan. Walaupun dari search volume, pencarian pasti lebih tinggi, lebih banyak kalau kita cari di Google search volume-nya. Tapi, kalau kita lebih spesifik lagi, misalnya jual laptop gaming Asus ROG. Nah, itu kan pasti lebih spesifik lagi, karena kita ingin mengarahkan user itu yang cuma interest di Asus ROG saja. Nah, pastinya walaupun dari sisi search volume lebih rendah, tapi conversion rate-nya itu pastinya lebih tinggi. Atau intension orang untuk at least mengklik atau mengunjungi page kita akan lebih tinggi. Nah, untuk melakukan keyword research itu, kita bisa menggunakan banyak tools ya, seperti keyword planner dari Google sendiri, kemudian kita bisa menggunakan Ubersuggest, itu dari Nel Patel, kemudian ada AHREF, kemudian keyword planner dan SEMRAS. Kalau saya sendiri, biasanya paling sering menggunakan AHREF sama keyword planner. Nah, sekarang kita tadi sudah melakukan keyword research nih, kita pastinya sudah tahu nih, apa keyword apa saja yang bakal kita gunakan, yang bakal kita gunakan untuk menulis artikel gitu kan. Makanya pada saat melakukan content writing dan optimization, kita harus, yang pertama ya, keywordnya itu harus berada di title, harus ada di judul, kemudian di description-nya, kemudian ada di first paragraph, kemudian ada di content juga, dan juga pastinya di URL. Nah, kemudian, mestiin bahwa kita juga menggunakan headings, jadi kalau headings-nya H1 itu pasti untuk judul, H2 itu untuk subheadings, dan H3 untuk subheading atau poin-poin dari H2 tadi. Kemudian penggunaan LSI, Latent Semantic Indexing. Nah, ini tuh seperti misalnya kita, tadi, keyword utama kita, misalnya laptop gaming, Asus ROG, misalnya laptop gaming. Nah, kemudian menggunakan LSI ini, kita pastinya akan mendapatkan related keywords kan, seperti pengertian, pengertian Asus ROG, atau misalnya spesifikasi Asus ROG, Nah, itu kan masih related sama laptop gaming Asus ROG tadi kan. Makanya kita bisa menggunakan LSI untuk menambah keywords-keywords yang ada di konten kita. Kemudian internal linking. Nah, internal linking juga perlu, ketika kita mempunyai page lain atau halaman lain yang terkait atau memiliki relevansi dengan website atau konten yang kita buat pada saat itu, kita juga perlu melakukan internal link. Jadi, internal link itu kita memberikan link dari page lain yang masih dalam satu domain. Jadi, itu namanya internal link. Kemudian penggunaan keywords sebagai anchor text. Jadi, anchor text itu sebenarnya text yang di-hyperlinkan. Kemudian add image. Jadi, kita bisa menambahkan gambar di konten kita, video juga bisa. Kalau misalnya ada gambar, kita kasih LTE text-nya, supaya bisa lebih teroptimis ketika user melakukan pencaran di Google image. Kemudian penggunaan table of content. Jadi, table of content ini akan menggunakan user ketika ingin langsung jump ke section tertentu. Jadi, tidak harus scroll dari bawah dulu. Nah, kemudian don't do keyword stuffing. Nah, keyword stuffing ini itu kita melakukan atau memasukkan terlalu banyak keywords di konten kita. Sehingga user itu tidak merasa nyaman pada saat membaca konten-konten kita. Makanya ini sangat tidak dianjurkanlah untuk melakukan keyword stuffing ini. Nah, ini beberapa contoh. Contoh cara penulisan atau optimasi di jenis kontennya. Yang pertama untuk H1 itu pasti untuk title, itu hanya boleh di, di H1 itu hanya boleh satu saja di sebuah halaman atau page. Kemudian kita bisa melakukan headings, headings itu H2, untuk H2-nya ini kalau bisa kita lihatnya kan pakai HTML ya nanti. Karena crawler itu dibacanya di versi HTML-nya, bukan versi yang di front-end-nya. Kemudian kalau ada H3, kita juga bisa menambahkan H3 atau sub-point-nya untuk masing-masing headings. Nah, kemudian kalau kita menambahkan image, jangan lupa untuk memberikan LTEX nih. LTEX ini ketika kita upload image di WordPress misalnya, nanti ada text field, LTEX. Jangan lupa untuk dikasih tulisan yang merepresentasikan atau mendeskripsikan dari gambar tersebut. Kemudian table of content nih, kita bisa juga kasih table of content di post kita. Kita juga bisa tinggal install plugin-nya, table of content di WordPress itu banyak, teman-teman tinggal install aja ya. Nah, kegunaannya apa sih? Yaitu tadi kan, untuk mempermudah user supaya bisa langsung jump ke certain sections gitu. Dan juga nantinya kalau misalnya kita tuh banyak yang mengunjungi, banyak yang kasih reference gitu, nanti Google akan memberikan yang berupa set links seperti gambar ini. Ini juga bisa set links. Dan ini juga reverse dari Google. Nah, ini kalau ini lebih ke cheat sheet ya. Ini lebih seperti infografik. Gimana secara bikin konten yang SEO friendly? Ini dari Semras. Semras ini sebuah SEO tools yang juga salah satu tools yang paling sering digunakan oleh praktisi SEO. Jadi, misalnya dari yang perlu kita perhatikan dalam suatu konten atau suatu artikel, yang pertama berarti URL-nya. Kalau bisa URL-nya tuh lebih short, jangan terlalu panjang. Kemudian H1 hanya untuk title aja. Kemudian perlu ditambahkan image. Kemudian dari body, subheading juga ada headings-nya, dan ada list-nya gitu juga. Dan juga kalau bisa di page itu juga harus ada related post juga lah. Jadi, user itu tidak hanya fokus di satu page saja. Jadi, dia bisa pindah ke page lain. Nah, ini lebih ke deskripsi lah penjelasannya dari masing-masing poin tadi. Kalau misalnya QR ya tadi harus short, kemudian ditulis dengan lowercase, kemudian image-nya juga harus ada LT text-nya, seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu juga ada heading, ada body-nya juga, satunya juga semuanya harus diperhatikan. Nah, ini lebih ke off-page ya. Kalau off-page ini tuh sebenarnya lebih ke networking, seperti yang saya bilang tadi. Kalau off-page ini, gimana sih kita bisa mendapatkan link dari domain lain merujuk ke website kita. Nah, makanya saya bilang, seperti yang saya mention tadi, off-page itu sama dengan networking. Karena objektifnya itu untuk mendapatkan high quality backlinks yang relevan ke website kita. Nah, high quality itu dilihat dari mana? Kita bisa melihat dari DA sama PA-nya, domain authority sama page authority-nya. kemudian dilihat spam score-nya. Itu kalau lebih dari 10%, berarti kurang bagus nih domain itu untuk kasih bailing ke kita. Nah, nanti aku tunjukin gimana sih cara mencari DA PA dari suatu domain gitu. Nah, dalam melakukan off-page ini, biasanya tuh kalau dalam suatu perasaan itu, selain tim SEO yang mengerjakan, kita juga bekerja sama dengan tim-tim lain seperti tim PR atau Humas, kemudian tim government relation, kalau misalnya di tim itu ada tim yang memang ngurusin kerjasama dengan government kayak gitu. Nah, ada dua cara yaitu free sama paid nih. Yang pertama yang dari sisi free dulu nih. Jadi yang free ini, kita bisa mendapatkan link, misalnya kita tinggal share artikel kita di sosial media. Makanya kita juga perlu nih buatin akun sosmed buat website kita gitu. Entah itu Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Jadi, buatin aja semuanya. LinkedIn juga dibuatin juga. Supaya kita juga bisa menempatkan traffic dari sosial media. Kemudian, blog walking atau commenting. Nah, ini kita juga bisa melakukan dengan cara misalnya kita iseng lah cari-cari keywords yang memang related dengan artikel-artikel kita. Kemudian, kita mengunjungi website tersebut. Kemudian, kalau misalnya ada kolom komentar gitu, kita bisa komen di kolom komentar tersebut. Kemudian, juga menyisipkan link ke website kita. Kemudian, kita juga bisa membuat akun di forum-forum gitu. Misalnya, Reddit, Kaskus, Quora, kayak gitu kan. Jadi, kita bisa menyisipkan juga link-link kita, link-link ke website kita. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga blog-blog 2.0 seperti blogspot, kemudian WordPress, Medin yang versi gratisan lah gitu. Nah, dan pastinya kita bisa create beberapa artikel, misalnya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting, ada kontennya, terlihat natural, dan kasih link ke website kita. Nah, kemudian, tadi yang saya sebutkan, yaitu dengan cara public relation, yaitu kerjasama dengan instansi atau organisasi yang memang bekerjasama dengan perusahaan kita. Nah, biasanya tim SEO itu juga minta tolong ke tim PR ini, untuk, misalnya, kalau mereka ada kerjasama, kalau bisa, kalau ada dokumentasinya, pembuatan artikelnya, nanti tolong dimintain backlink nih ke website kita, misalnya kayak gitu. Kemudian, dari sisi content syndication. Nah, content syndication ini lebih ke kita provide artikel ke media, misalnya. Nah, nanti kita kasih backlink ke website kita. Jadi, intinya kita yang bikin konten, nanti dipublish di website lain, intinya kayak gitu. Jadi, itu bentuk kerjasama juga. Jadi, saling-saling menguntungkan lah. Jadi, mereka mendapatkan konten dari kita, kita dapat backlink dari kita. Dan pastikan kalau website dari media tersebut, misalnya, itu lebih, DA-nya itu lebih bagus dari kita. Domain authority-nya harusnya lebih tinggi. Kemudian, dari sisi content exchange, jadi, pertukaran konten. Jadi, ini lebih ke pertukaran konten aja. Jadi, kita kasih konten ke mereka, atau ke media. Media kasih konten ke kita. Nanti pertukarannya. Tapi, harus masing-masing biasanya menyisitkan backlink juga, masing-masing ke website masing-masing. Ini yang dengan cara gratisan. Nah, ini emang perlu minta bantuan dari cross departemen lah. Kayak gitu. Kemudian, dari si paid nih, dari sisi yang berbayar, kita bisa melakukan block competition. Misalnya, kita lagi ada campaign. Misalnya, Shopee lagi ada campaign. 11-11, 12-12. Nah, tim SEO juga pengen improve campaign awareness itu, kan. Nah, dengan cara block competition, mereka invite blogger-blogger untuk mengikuti kompetisi blog-nya. Kemudian, juaranya biasanya bisa dipilih dari base article dan juga base SEO. Misalnya, kita kasih keyword tertentu, misalnya 12-12. Yang nongol di page pertama, posisi pertama, itulah yang jadi juaranya. Yang pasti, kita kasih reward ke mereka berupa hadiah, bisa berupa uang, atau bisa berupa vouchers, dan sebagainya. Kemudian, dengan cara paid article dan backlink. Nah, paid article dan backlink ini, pastinya kita berkerjasama dengan media, atau bisa dengan agensi biasanya. Nah, kita kerjasamanya berupa, kita bayar mereka, media, atau blogger, untuk menulis artikel tentang campaign, atau tentang website kita, dan untuk kasih backlink ke website kita. Seperti itu. Nah, itu juga harganya juga, pastinya perlu negosiasi, tergantung budget juga. Kalau media-media yang mainstream, pastinya budget untuk backlink, sama paid article, pastinya lebih mahal, dibanding blogger-blogger yang tier 1 atau tier 2. Kemudian, dari sisi press release, jadi kalau misalnya kita lagi ada launch new product, new services, misalnya, yang perlu, apa, perlu di-mediakan, maksudnya dalam perlu di-kasih ke media untuk bisa lebih disebarkan awareness-nya, nah, kita perlu mengundang nih, tim orang-orang media untuk meliput, gitu kan. Makanya, press release juga pastinya berbayar. Kita, kalau kita mengundang media, pastinya kita harus bayar mereka. Nah, ini juga termasuk salah satu teknik off-page yang berbayar, seperti itu. Oke, tadi kan kita udah melakukan on-page sama off-page nih. Sebenarnya, lingkup dari SEO tuh cuma di situ secara garis besar, on-page sama off-page. Nah, kalau tadi on-page itu adalah, kalau ibarat kita hanam pohon itu tanahnya, kita harus bikin gembur dulu, di on-page itu juga kita create content tiap hari, kan. Ibarat kita harus siram tiap hari, supaya pokoknya tuh tumbuh dengan cepat, gitu kan. Nah, kalau off-page tadi tuh lebih ke, misalnya kita kasih pubuk ke dia, supaya lebih cepat lagi pertumbuhannya, supaya domain kita tuh authority-nya lebih tinggi, gitu. Sehingga perlu adanya reference atau link dari domain-domain yang high authority, yang authority-nya lebih tinggi untuk memberikan reference ke domain kita atau ke website kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis nih. Ketika kita udah melakukan optimasi di on-page, kemudian di off-page, pastinya kita pengen melihat performance dari website kita. Apakah traffic-nya naik, ataukah turun, kemudian kita bisa melihat keywords apa aja yang ngerank di page 1. Nah, itu masuknya ke analisis. Skill yang diperlukan pada saat melakukan analisis ini, yang pertama pastinya curiosity dan creativity. Pastinya kita harus curious nih, penasaran. Hal apa sih yang perlu digali dari website kita, gitu. Kemudian creativity. Creativity tuh pastinya di SEO kan banyak banget tuh tools yang digunakan. Nah, kita tuh memang harus pinter-pinter menggunakan tool itu, ya. Sekreatif kita itu. Sekreatifitas kita itu, kita harus menggunakannya. Kemudian dari si analytical thinking. Ya, analytical thinking tuh pastinya kita perlu nih, apakah gimana sih kita melakukan analisa ketika traffic drop, apa yang terjadi. Apakah karena Google algoritma, apakah karena memang dimenya lagi sedikit. Nah, itu juga perlu di asal sih sebenarnya sih. Learning by doing lah sebenarnya. Kemudian pastinya familiar dengan tools. Nah, balik lagi, kalau SEO kan toolsnya banyak kan. Di sini ada, contohnya misalnya ada analytic, Google Search Console, Asraf, Screaming Frog. Nah, tools ini kan kita bisa mengkombinasikannya. Sehingga yang penting kita familiar dulu sih. Kalau misalnya tutorial, apa-apa, semuanya tuh bisa di Google aja. Ya, kemudian determine a problem. Nah, kita tuh, kita pada saat kita melakukan analisa, kita come up dengan satu masalah dulu nih. Jangan terlalu banyak. Satu masalah dulu. Kemudian kita cari solusinya, yaitu dengan cara apa. Kreativitas tadi, dan juga familiar dengan tool-tool study. Misalnya nih ya, ini contoh SEO cases ya. Misalnya, kita mau melihat organic sessions dibanding periode tertentu. Nah, kita bisa masuk ke Google Analytics, kita masuk ke acquisition, kemudian pilih organic, dari situ kita compare nih dietnya. Apa kita mau compare minggu ini, di compare minggu lalu, atau bulan ini, bulan lalu, atau tahun ini, compare tahun lalu. Jadi, tergantung kita. Kemudian, kita juga bisa nyari nih, keyword mana aja sih, yang landing ke URL. Nah, kalau kita menggunakan search console, kita tuh tidak akan mendapatkan table seperti ini. Jadi, balik lagi ya, tadi kita harus kreatifkan. Makanya kita dengan cara, misalnya, kita bisa mapping Google search console, data dari search console, menggunakan data studio, Google data studio. Nah, fungsinya apa sih? Yaitu untuk visualisasi, sehingga kita bisa melakukan mapping seperti ini. Jadi, kita bisa melihat bahwa untuk URL, ini, query-nya tuh, ini misalnya, dan dengan mendapatkan klik sebesar sekian, dan impression sekian. Kemudian, kita juga bisa melihat backlink dari kompetitor. Nah, itu kita bisa menggunakan SREF. Nah, itu nanti saya tunjukin caranya seperti apa. Nanti, dari sini, kita juga bisa melakukan backlink sih. Kita juga bisa melakukan backlink, kita bisa melihat kompetitor kita dapat balik dari mana aja, dan kita bisa dapetin juga. Nah, kemudian, yang terakhir, misalnya, kita bisa mencari page-page yang 4.4. Nah, 4.4 ini istilah dari server response, kan. Jadi, kontennya tuh tidak ada, gitu loh. Jadi, ini juga impact-nya ke SEO. Ketika user dihadapkan dengan page-page yang 4.4, maka akan meningkatkan bounce rate dari website tersebut, yang pasti akan menurutkan ranking dari website tersebut. Makanya, kita harus membersihkan nih, file-file yang 4.4 dengan cara kita bisa meremove-nya dengan cara redirect, seperti itu. Nah, ini kita udah selesai nih ya, untuk di on-page sama off-page nih. Dari sini, sebelum saya masuk ke technical set dan demo, kira-kira ada ditanyakan nggak? Baik, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, sebelum ada sesu Q&A, mumpung topik pembahasannya baru di on-page sama off-page. Silahkan teman-teman bisa open mic aja nggak, Ngobrol sama Mas Amri itu silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan. Oke. Sepertinya belum ada Mas Amri. Atau Mas Randika? Oke, belum ada, Mas. Oke, belum ada ya. Berarti kita akan langsung masuk ke sesi sub-audit nih. Nah, set-audit ini saya akan mencoba melakukan simple set-audit, misalnya kita coba website Amicom nih ya. Nanti kita bisa lihat apa aja yang perlu di-improve dari website Amicom in terms of SEO. Jadi, biasanya tuh, kalau kita sebelum melakukan strategi SEO, pastinya kita harus melihat, kita harus melakukan set-audit tuh, untuk melihat apa aja yang perlu di-improve, isu-isu apa yang perlu diperbaiki dari suatu page tersebut. Nah, salah satu caranya dalam melakukan set-audit. Ini misalnya saya mau melakukan set-audit misalnya. Kita coba di Amicom. Amicom dulu. Nah, kita lihat Amicom dulu. Kita kan buka amicom.ac.id. Nah, kita lihat bahwa domainnya itu di-redirect ke home.ac.id. Nah, ini teknik redirection itu sebenarnya teknik backlink. Tapi, kita lihat dulu redirection-nya itu server apa, server response-nya itu apa. Kita bisa di-check pakai redirect checker. Jadi, kita bisa cek Amicom. 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 kita lihat bahwa statusnya itu 301, 302 sama 301. Nah, ini adalah respon dari redirection. Nah, tapi dalam SEO yang mending dianjurkan yaitu teknik yang 301 daripada yang 302. karena apa? Kalau 302 seperti ini ya, Pak keterangannya di bahwa ini, bahwa kita tidak akan mendapatkan link juice dari domain yang kita redirect sebelumnya. Misalnya, Amicom.ac.id kan sebelumnya kan sudah pastinya domain yang sudah lama sebelumnya. Pasti sudah dapat banyak backlink dari domain lain, webbc lain. Pastinya authority-nya pasti lebih tinggi dibanding yang menggunakan subdomain home.amicom.ac.id. Nah, teknik, jadi misalnya kalau untuk how to fix this, kita bisa merubah status redirection-nya dari amicom.ac.id yang jadinya 301 jadinya 302 menjadi 301. Seperti itu. Dan kalau dari SEO sendiri, kalau bisa, kenapa homepage untuk kenapa harus ada subdomain seperti ini? ini perlu ditanyakan dengan team tag-nya kenapa? Kalau bisa cuma hanya menggunakan amicom.ac.id. Kemudian kita juga bisa melakukan simple set audit kita bisa melihat set performance-nya dengan cara right-click, kemudian expect element, kemudian kita masuk ke lighthouse, kemudian kita generate report. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang pakai Chrome ini bisa atau teman-teman juga bisa menggunakan add-ons-nya lighthouse tools ini. Oke, kita tunggu sebentar. Dia lagi generating report. Sampai jumpa. Oke, kita udah dapet datanya nih In terms of SEO, ternyata untuk home base-nya udah sangat bagus ya Kita lihat bahwa SEO skornya itu 97 Nah, dia tinggal ada sedikit warning aja Tapi ini kita bisa ignore aja sih Tapi kita lihat dulu dari sisi on-page optimization-nya Kita bisa menggunakan tools yang namanya SEO Pro Extension nih Ini juga teman-teman bisa install Kita lihat ternyata ada title-nya Description-nya juga ada Kemudian URL-nya, kemudian ini canonical-nya Nah, fungsi dari canonical ini untuk menghindari yang namanya duplicate content Kemudian H1 Nah, ini H1 kalau bisa emang hanya ada satu sih di base-nya Di sini H1-nya selamat hari raya Menurut saya masih kurang relevan ya Dengan homepage dari Amicom sendiri Menurut saya H1 ini bisa diganti dengan Misalnya dengan title-nya, samain aja juga bisa Kemudian statusnya oke, 200 oke Link dan skema Kalau di sini skema-nya sebenarnya tidak terlihat ya Kalau kita menggunakan tools lain Misalnya reach, 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 ini betul, terus reach out nih Ini salah satu tools juga dari Google Yang kita bisa melihat schema Skema dari website Kenapa fungsi dari schema ya itu Untuk bisa lebih ke itu sih Hasil dari pencariannya itu bisa lebih spesifik Misalnya resep pasti bisa ada pencarian di Google-nya pasti beda lagi kan Nah, kalau ada schemanya Konten-kontennya tentang resep papanan Atau misalnya ada yang kasih review atau kasih start itu result-nya Nah, itu menggunakan schema Schema.org Nah, teman-teman bisa baca juga sih tentang schema itu Oke, nah kita lihat nih Ternyata di page Amicom ini Home base-nya Amicom Ada implementasi schema berupa Britcom Kemudian ada site link search box Makanya ketika kita ketikan Amicom di search result Pasti ada search box-nya Seperti ini Nah, ini karena dia implementasi schema search box Dan masih banyak lagi schema Bisa berupa produk schema Kalau misalnya di e-commerce pasti harus ada schema product Kemudian schema review Seperti itu Kemudian kita coba melakukan set audit di page lain lah ya Kita coba pmb.amicom.id Nah, kita coba lagi nih Inspect element, inspect Kemudian Set cost dan share rate report Sampai jumpa di video Oke kita tunggu sebentar Oke ternyata untuk di page PMB ini masih perlu ada improvement nih Karena SEO skornya masih 77 ya Kalau bisa di atas 90 nih Yang pertama oh ternyata dia missing meta description Nah sepertinya ini tidak diisi Kemudian LT textnya tuh nggak ada Misalnya untuk logo Amikom dia tidak ada LT textnya Kemudian image-image seperti ini tidak ada LT textnya Nah kemudian target size are not size appropriately Nah ini kita juga bisa baca sih pengapiannya Misalnya ini tuh ternyata button social media di bawah ini tuh Terlalu kecil pikselnya gitu Kalau bisa at least 48 kali 48 pixel gitu kan Kemudian jaraknya jangan terlalu dekat Sehingga itu terlalu overlap dengan elemen lainnya Atau button yang lain Nah ini yang perlu kita suggest Suggestion-suggestion ini yang perlu kita kasihkan ke team tag Supaya mereka bisa memperbaiki internet of ACSS-nya Java series-nya seperti itu Nah balik lagi kita confirm lagi Tadi kan missing description ya Untuk di page PMB nih Kita lihat ternyata oh iya benar Dia nggak ada description-nya Kemudian canonical-nya juga tidak ada Nah canonical ini harusnya sama dengan URL-nya ini Ini perlu dikasih Kemudian heading-nya Oh ternyata dia tidak ada H1 nih Padahal H1 juga cukup penting di dalam SEO Kalau bisa ditambahkan heading H1 Nah ini kemudian skema Sama aja sebenarnya kayak gini Nah simple set audit seperti ini tuh Buat teman-teman yang ingin melakukan Yang ingin melakukan Misalnya pengen ikut atau apply sebagai seorang SEO spesialis Atau pengen berkarir sebagai seorang SEO spesialis Ini yang perlu teman-teman lakukan pada saat sebelum melakukan interview Jadi ketika kita sudah melakukan set audit di website company yang kita apply Jadi kita sudah tahu nih apa ya Kayak at least kita sudah dapat insight Kita sudah dapat gambaran Kayak strategi SEO apa aja yang bakal kita lakukan ketika nantinya join di perusahaan tersebut Nah itu juga akan menambahkan Menambah point plus lah buat teman-teman terhadap user nih Oh ternyata anak ini Ternyata Udah melakukan riset terlebih dahulu Nah kayak gitu tuh juga akan mendapatkan respon yang lebih positif dari user gitu loh Nah itu salah satu yang saya Pasti yang saya gunakan pada saat sebelum melakukan interview atau mengikuti interview Dan terbukti sih Jadi kayak beberapa minggu yang lalu ketika saya interview di satu perusahaan Jadi SEO spesialis Saya cuma melakukan simple audit seperti itu Dan dua hari atau tiga hari setelahnya saya mendapat offer gitu Tapi sayangnya belum saya ambil Enggak saya ambil Tapi karena benefitnya sih kurang sih Jadi teman-teman juga pada saat milih kerja juga lihat dulu benefitnya apa Kayak gitu Kemudian Apa Jengkarnya seperti apa Ini juga perlu di Perhatikan sih Seperti itu Nantinya polemisnya teman-teman pengen berkarir Sebagai seorang SEO spesialis Seperti itu sih Kemudian tadi Saya Juga Itu ya Pengen Ngasih tahu cara Ngecek Domain authority Sama page authority Nah Teman-teman bisa Menggunakan Most toolbar ini Jadi most toolbar ini tuh Add-on juga dari Di Google Chrome ya Nah jadi tinggal Nanti tuh kita bisa lihat Ini domain authority-nya Dan Spam score-nya juga bisa dilihat Kalau kita Login sih Kayak itu Itu gampang sih Nanti teman-teman tinggal Login Dan Nanti bisa melihat spam score-nya Oke Coba ya Funtir Selamat menikmati Saya Stop sharing dulu ya Karena saya Login Oke Oke Nah tadi setelah kita Kita login di Most-nya Kita bisa melihat Page authority Kemudian domain authority Dan juga spam score-nya Nah Pada saat kita melakukan Off-page optimization Atau Metode backlink Kita harus mestiin bahwa Kita bisa mendapatkan Backlink dari Domain-domain yang High authority Misalnya Amicom sekarang Domain authority-nya kan 35 nih Kalau bisa Kita bisa mendapatkan Apa Backlink Dari domain yang Memiliki DA di atas 35 Itu Impact-nya Akan lebih bagus Dibanding Kita Mendapatkan Banyak backlink Tapi DA-nya cuman 1 0 Kayak itu Itu kurang bagus Seperti itu Kalau Kalau kita Ingin melakukan Backlink Backlink Nah Kemudian Kita juga bisa melihat Kompetitor Misalnya kita Kita ingin melihat Amicom ini dapat Domain atau Backlink dari mana aja sih Kita bisa Menggunakan SREF Ini tool SREF Yang paling sering Digunakan oleh SEO spesialis Nah Di sini kita lihat Nah Kalau Moss tadi Itu beda Kalau Moss Parameternya Domain authority Sama Pace authority Di APA Kalau di SREF Kita Menggunakannya UR Sama DR Sebenarnya sama aja Cuman Mereka Mengkalkulasinya Dengan metode Mereka sendiri Sendiri Nah Kita Pengen Misalnya kita Pengen lihat Domain PMP.amicom.ac.id Dapat Referring domain Dari mana aja Sih Nah Kita bisa Lihat nih Domainnya Itu yang Ngelink Ke Amicom PMB Amicom Dari Dribble Dari Wikipedia Ada Kaskus Tirto Nah ini kita Bisa Melihat Referring domain Dari Computer juga Misalnya Dari kampus lain Atau dari Website-website lain Kita bisa Kemudian kita juga Bisa melihat Misalnya Top pages Misalnya top pages Kita coba Home page Amicom Nah top pages Jadi top pages Ini tuh Page-page Yang drive Traffic Ke Amicom Sendiri Ternyata top pages Di home page Jadi ketika user Jadi ketika user Ketikan keyword Amicom User itu kebanyakan Landingnya ke Home page-nya Gitu Ini Keywords-nya Jadi Kita bisa Tahu Keywords-nya apa Kemudian landing page Ke URL mana Kayak gitu Ini yang simple-simple Aja Kemudian Kita juga bisa Apa ya Ngelihat Anchor text Anchor text tadi Anchor text Kebanyakan tuh Orang Site ke Amicom Kasih link ke Amicom Anchor text-nya tuh Apa sih Ternyata kebanyakan Di systemic Amicom Di Jakarta Kemudian ada Amicom Kemudian ada Berupa URL-nya Kayak gitu Jadi Kita bisa Juga melihat Orang-orang tuh Pakainya apa Anchor text-nya tuh Seperti apa Kombinasinya tuh Bisa dilihat Seperti ini Gitu Ini beberapa Simple Site audit ya Yang bisa kita Pergunakan Seperti itu Dan kita juga bisa Mengexpert datanya Juga gitu Tapi emang SRF ini Ternyata berbayar Dan Memang Biasanya Untuk di level Korporasi Misalnya Kalau kita Individu Pengen Apa Subscribe Atau berlangganan Pastinya ya Sangat Itu sih Cost Cost banget lah Itu Harganya pastinya Cukup mahal Oke Ternyata ada yang Bertanya Silahkan Kalau ada yang Mau tanya sih Oke Jadi ini Sudah ada Pernanya yang Masuk Mas Amri Ada dari Mas Mirzak Afwan Nursi Yang bertanya Gimana cara Meningkatkan SEO Di website Yang isinya Hanya kumpulan Gambar Dan tidak Menampilkan artikel Atau paragraf Sama sekali Oke Jadi Itu Pastinya Susah Dan itu Kita Tidak Bisa Cuman Mengoptimasi Suatu website Hanya Menggunakan Gambar Saja Perlu adanya Teks kan Makanya pada saat kita Upload Teks Perlu Ditambahkan ELT Teksnya Tadi Seperti Di slide Tadi Nah Kemudian At least Itu Harus ada Teks Yang dibawahnya Atau yang Merepresentasikan Dari gambar Tersebut Misalnya Kayak ginin Ini Perlu Kayak gini Nah Biasanya Website-biasite Yang kayak Website Wallpaper Atau Website Kayak Behance Kayak gitu Dribble Kayak itu Memang Yang cuman Upload Upload Image Saja Kan Nah Biasanya Mereka Cara optimasinya Dengan cara Memberikan Judul Kehabis itu LED text Dan juga Tagging Seperti itu Sih Kalau dari sisi Optimesisi Dari page Yang cuman Berupa Image Saja Tapi Dari Google Sendiri Kalau Biasanya Atau Art Biasanya Berupa Image Saja Pastinya Itu Kualitasnya Anggap Low quality Seperti itu Oke Itu ya Dari Mas Mirzak Ada yang Ingin ditanyakan lagi Atau Sudah clear Atau belum Sudah clear Mbak Terima kasih Banyak Oke Gitu ya Jadi berarti Sebisa mungkin Untuk Mengoptimalisasikan Sebuah Website Sebisa mungkin Ada artikel Kayak gitu Enggak sih Mas Iya betul Harus ada Kontennya juga Harus ada Artikelnya juga Wordsnya Wordnya juga Kalau kita Cuman kasih Image saja Google juga Pasti Anggap Kurang Beranfaat Valuenya Kurang Tapi Kalau yang Spesifik Full paper Ya paling Dari si Optimasinya Dari si Judul LED text Sama tagging Gitu Oke Gitu ya Next pertanyaan Mas Amri Adik dari Oke Apa ini Mas Mekta Lupa lah Oke Ini lupa Demit ya Ternyata Pertanyaan berikutnya Adik dari Mas Haryo Dari Pertanyaannya Keyword Yang saya targetkan Itu ternyata Sangat berat Terus Apa sih Tips sama tekniknya Biar saya bisa Bersaing Terima kasih Monggo Oke Jadi Kita langsung Itu ya Contoh aja ya Misalnya Target yang sangat Berat itu seperti apa Jadi Pada saat kita Melakukan keyword Research Kita juga harus Melihat keyword Difficulty nya Misalnya Kita Kalau boleh tahu Keyword nya apa nih mas Atau Saya cuma kasih Contoh aja Mas Haryo Ada Contohnya tuh Saya ingin buat blog Tapi kan udah banyak Blog FP Fanpage Contohnya Tentang Berita sekebola Kan udah banyak banget Betul Jadi Mau bikin Blog tentang sport Olahraga Pasti banyak banget Jadi Untuk blogger awal Misalnya kita Blogger awal Yang perlu kita lakukan Yaitu Tadi Memiliki keywords Yang long tail Dan juga Keyword difficulty nya Kecil Misalnya Kalau untuk sport Misalnya apa ya Keywords nya Cara Teknik menandang bola Misalnya Tapi kalau Kita lihat Kita lihat Matching terms nya Nah Ini kita lihat Bahwa Dengan keyword teknik Menandang bola Ternyata Densit nya tuh Keyword difficulty nya tuh Kecil mas Jadi kita bisa Memulai Dari Keywords-keywords Yang memang Sifatnya tuh Apa Evergreen Atau yang Sifatnya tuh Long term Yang sifatnya Kayak Based on Trending Misalnya Kayak Hasil pertandingan Negara mana Views mana Nah itu kan Sifatnya trending Apalagi kita Blogger awal kan Pastinya Itu akan susah Untuk ngerank Pastinya akan Susah untuk menang Yang bisa kita Lakukan Sebagai blogger Awal yaitu Mencari keyword-keyword Yang sifatnya Long tail tadi Minimal Tiga kata Jadi Kemudian Dengan cari yang Keyword difficulty nya Kalau bisa Di bawah Sepuluh Kayak gini Nah ini teknik Dasar menandang bola Lumayan kan Dari sisi Difficulty nya Kecil Tapi Sosfoam nya 24 ribu Bayangin kalau kita Bisa mendapatkan Di page Pertama Nah kayak gitu Nanti Mas bisa melakukan Research lagi Keywords Mana sih Yang lebih Sifatnya tuh Yang evergreen dulu deh Jangan langsung Yang Sifatnya seasonal Atau yang sifatnya Based on trending Pasti akan susah Untuk melawan Media-media besar Seperti itu sih Oke Baik Mas Makasih Sudah terjawab ya mas Tadi Saya juga Mau nanya sedikit sih mas Ini kan tadi Masukin keywordnya itu Dengan kita mengira-ira sendiri ya Teknik menandang bola Misalkan kita punya website Terus URL nya kita Masukin itu Apakah google bisa Kayak Menganalisis Oh ternyata yang Reliat itu ini Itu bisa gak Bisa Nah jadi misalnya nih Kita tahu Kita Computer kita Misalnya Computer kita Jadi kan gini Misalnya nih Seperti tadi sih Kita misalnya Masukin suatu URL Computer misalnya apa ya Tadi Misalnya Bola.com lah ya Kita coba Bola.com Nah Kita Sebagai contoh Kita pengen tahu Kita Awalnya gak tahu nih Kita Pengen nyari keyword Tentang apa ya Tapi Kita udah tahu Nisnya Atau topnya Dimana gitu kan Kita Bisa ngelihat Keywords Mana dari Competitor kan Kita masukin Set Explorer Kita masukin Tapi kita Tadi Kita udah tahu nih Pengen bikin artikel Tentang Sepak bola Tapi kita gak tahu Keywordsnya apa Nah kita bisa Masuk ke Organic keywords Disini Dari sisi Organicnya Oke gak lama Nah kita bisa Lihat nih Disini Keywords-keywords Yang Landing ke Page dari Bola.com Ada Keyword Liga Inggris Kemudian Liverpool Kemudian Kelasmen Liga Inggris Nah ini yang Bisa kita Gunakan sebagai Idea lah Keyword idea Tapi balik lagi ya Kita Kita Sebagai blogger awal Ya pasti harus ngelihat dulu Kompetisinya Seperti apa Difficultinya Seperti apa Karena Pasti akan Susah melawan Media-media yang Sudah besar Kayak gitu Yang Yang kita Perlu kita lihat Yaitu Dari sisi Lain nih Yang lebih Spesifik lagi Makanya kita lebih Nembakin keyword-keyword Yang sifatnya Long tail dan Keyword difficulty-nya Itu rendah Seperti itu Oke oke Siap mas Kita next Question ya Ada dari Mbak Evi Butuh berapa Banyak backlink Yang diperlukan SEO Untuk bisa mendapatkan Peringat teratas Lalu apakah Backlink itu No follow Bisa meningkatkan Ranking di website Terima kasih Oke Jadi ya betul Jadi kalau Backlink itu Ada yang no follow Sama do follow Kalau backlink yang Impactnya bagus Pastinya yang sifatnya Do follow Nah itu Bisa dilihat dari Inspec elemennya Srefnya Tapi Kalau dibutuhkan Seberapa banyak Itu Dalam SEO Tidak ada Ukuran yang Exact Yang pasti Yang jelas Kita bisa Menakukan teknik Backlink Yang senatural mungkin Jadi Tidak terkesan Kayak beli Atau tidak terkesan Kasih aliran Backlink yang terlalu banyak Nah Kalau misalnya Di Pengalaman saya Itu paling Seminggu Seminggu Kita menakukan Backlink itu Sekitar Let's say 10 10 domain Misalnya kita dapetin Minimal 10 Backlink Atau sampai 20 Backlink Kayak gitu Seminggu Dan itu Benar-benar Kita pilihin Dari Website mana Kemudian kita Lihat Authority-nya berapa Spam score-nya berapa Seperti itu Jadi sebenarnya Tidak ada Patokan khusus Yang penting Kita melakukan Teknik Backlink itu Secara natural Dan pastinya Continue Frequently Seperti itu Oke Bagaimana Mbak Evi Sudah terjawab Atau masih ada yang Tanyakan Oke Tapi misalkan Kan gak ada Batasannya ya mas Kalau kita bikin Backlink itu Sehari bisa sampai Lima pulang itu Kira-kira dari Google Bakal nge-track Ini spam gak Nah dilihat dulu sih Sourcenya dari mana Kalau misalnya Dari source yang Emang Kurang bagus Masalah dalam artinya Spam-spamnya tinggi Yang backlink-backlink itu Pastinya itu juga Dianggap spam kan Dan juga akan Meningkatkan spam score Dari website kita Kalau kita lihat Menggunakan Add-on Mos tadi Nah Kalau misalnya Tapi Itu yang saya Pengalaman saya Waktu di Shopee Makanya pada saat Kita mendapatkan Spam-backlink Kayak gitu Kita perlu Melakukan yang namanya Set Backlink audit Jadi kita Mendisavow Semua backlink-backlink Yang low quality Seperti itu Nah kalau misalnya Ditanya ngaruh Apa enggak Pastinya ngaruh sih Kalau kita mendapatkan Backlink yang terlalu banyak Dari low quality Backlink Low quality domain Itu akan mengaruh ke Domain authority kita Akan bisa jadi turun Kemudian Akan susah Ngerang Setiap artikel yang kita Pas akan Lebih susah ngerang Kayak gitu sih Jadi Mending Mending yang Senatural mungkin Seperti itu sih Oke Itu ya Itu Mbak Evi Semoga sudah menjawab Pertanyaannya Kita next ke Mas Aditya Bayu Pamungkas Apakah cara yang dijelaskan tadi Dapat juga digunakan Untuk melakukan optimasi search Pada channel youtube Di halaman pencarian google Bisa Bisa sekali Misalnya nih Kalau kita Melakukan keyword explorer ya Kita Pengen Melakukan Keyword search Nah disini Kita Kita pilih ke youtube Nah ini Kita tinggal masukkan Keywordsnya mana aja Kemudian dari Youtube nya sendiri Kita juga Pasti mendapatkan Keyword suggestion Nah itu Itu juga Kita bisa Masukkan Di description Atau di title nya juga Jadi kita juga bisa Melakukan Keyword research Di sref Kayak gini Tinggal Platformnya apa Jadi kita bisa Melakukan keyword research Disini nantinya Kemudian Kalau dari si Optimasinya Sebenarnya optimasi di SEO Itu bisa diimplementasikan Di banyak Beberapa Itu ya Pencarian ya Gak cuma di google aja Bisa juga di youtube Yang penting Kalau youtube itu Lebih ke Judul Description Tagging Itu Kemudian thumbnail Itu juga Itu harus Itu sih Harus Dilengkapi Kayak gitu Kemudian Kalau Misalnya Kita juga Bisa mengimplementasikan Di Playstore ya Jadi namanya itu ASO Kemudian Teknik SEO nya itu Disebut ASO Application Search Optimization Seperti itu Jadi Teknik SEO itu Tidak cuma Terfokus di search engine aja Tapi juga Di implementasikan Di youtube As long Kita Melengkapi judul Title Judul title Kemudian description Tagging Itu semua dilengkapi Dan juga Meliki thumbnail yang menarik Basisnya Kalau thumbnailnya Menarik Pasti CTR nya tinggi Kayak gitu Oke Oke Bagaimana mas Aditya Bayu Halo Mana ini Oke Kalau Misalkan gini mas Ada youtube Yang trending itu Apakah karena Adanya SEO itu Atau gimana tuh Nah itu Banyak faktor ya Kalau misalnya Trending itu kan Bisa berupa Dari Netizen juga kan Jadi Jadi bisanya tuh Algoritma Youtube kan Pastinya Slightly different Sama search engine kan Walaupun Emang tujuannya sama Biasanya tuh Kenapa bisa trending Pertama Si Si Youtube nya Atau si channel nya itu Emang sudah punya Subscriber yang banyak gitu Kemudian Kontennya itu Lagi Hype Habis itu Banyak yang Comment gitu Nah itu Juga akan Meningkatkan Visibilitas dia Di mesin Pencariannya youtube Sehingga dia akan Dimasukkan ke Trending Kayak gitu Jadi Banyak faktor juga sih Sekarang Algoritma youtube Juga pastinya Selalu berupa juga Kayak dulu Misalnya Kita akan Mendapatkan Video suggestion Kalau kita Men-subscribe Orang itu Tapi sekarang Kalau kita Walaupun tanpa Men-subscribe Channel tersebut Kalau kita Emang suka nonton Video tersebut Maka akan Selalu dikasih Video suggestion Dari channel-channel itu Jadi Memang Setiap Setiap tahunnya Atau setiap Bulannya Bisa jadi Youtube itu Selalu merubah Algoritma juga Oke Oke Siapa Kita Next question Oke Ini Namanya Hamba Allah Oke Apakah ada Roadmap Yang dipelajari Untuk menjadi SEO spesialis Dan portfolio Seperti apa Yang bakal dibutuhkan Gitu Oke Kalau roadmap Teman-teman bisa Browsing aja sih Kayak roadmap SEO Biasanya pastinya Diawali dari Yang namanya On-page Sama off-page Tadi kan Kemudian turun lagi Dari On-page itu Ada yang namanya Keyword Research Kemudian Web structure Sebenarnya Dari Presentasi saya ini Itu juga Berasal dari Roadmapnya juga Cuman saya Peringkas aja sih Tapi untuk Full roadmapnya Banyak sih Yang sharing Tentang roadmap SEO itu Seperti apa Supaya Emang lebih Jelas kan Flow-nya Seperti apa Nah Kemudian Tadi Maaf Pertanyaan yang kedua Apa Oke Portfolio yang dibutuhkan Pas ngamar Portfolio Jadi Biasanya Kalau Portfolio itu Bisa berupa Achievement Di perusahaan sebelumnya Misalnya itu Dia bisa menaikkan Traffic Berapa Karena melakukan apa Kayak gitu Itu dari penulisan CV Atau di resume Tapi Kalau misalnya Kita first grade Kita pengen Apply menjadi SEO specialist Berkarir di SEO specialist Pastinya Portfolionya Berupa Website sih Pastinya Kita punya Blog Apa enggak Kita Dari blog itu Kita bisa Mendapatkan Traffic Berapa Kemudian Kalau Misalnya Dipasang AdSense Bisa juga Kasih Review-nya Berapa Supaya Perusahaan Lebih tertarik Atau user Lebih tertarik Untuk At least Memberikan Opportunity Ke kita Untuk Mengikuti Wancara Yang penting Itu Ada Improvement Yaitu Berupa Misalnya Pastinya Kita mempunyai Blog Atau website Seperti Desainer Pastinya Kita Udah Pernah Ngerjain Project Apa Aja Kayak Gitu Begitu Untuk Siapa Yang Tanya Semoga Terjawab Selanjutnya Ada dari Mbak Zara Pertanyaannya Bagaimana Pengalaman Tugas 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 Ketika Menjadi Seorang SEO Spesialis Di Startup Yang Betar Oke Sebenarnya Saya Masuk Di Sopi Menurut saya Beruntung Juga Waktu itu Karena Memang Secara Profesional Saya Tidak Punya Background Pekerjaan Sebelumnya Di SEO Tidak Tidak Ada Setelah Profesional Walaupun Emang Saya Emang Berawal Dari Cuman Blogger Aja Belajar SEO Cuman Autodidak Cuman Waktu itu Emang Saya Mendapat Kesempatan Untuk Interview Saya Bisa Ngerjain Testnya Sehingga Diterima Nah Kalau Mengenai Daily Tax Tidak Hampir Sama Seperti Yang Saya Jelaskan Atau Presentasikan Disini Yang Pastinya Keyword Research Itu Wajib Hukumnya Bisa Melakukan Keyword Research Karena Pastinya Itu Tugas Utama Untuk Memberikan Keyword Kepada Tim Konten Supaya Mereka Bisa Untuk Mereka Nulis Artikel Atau Bantu Tim Digital Marketing Untuk Imprope Campaign Ads Mereka Kemudian Harus Mungkin Lebih Ke Ini Saya Akan Jelasin Lebih Ke Skill Sama Trends Jadi Mungkin Lebih Related Jadi Nanti Saya Related Kesini Kemudian Daily Tax Tergantung Dari Tax Dari SEO Manager Misalnya Kita Pengen Melakukan Computer Analysis Dengan Cara Tadi Misalnya Kita Pengen Lihat Backlink Dari Kompetitor Kita Pengen Lihat Keyword Apa Aja Nah Itu Kita Bisa Lihat Selain Itu Kita Melakukan Analisa Jadi Analisanya Seperti Tadi Kenapa Kok Bisa Drop Trafic Bisa Naik Nah Itu Yang Perlu Kita Kasih Datanya Dan Kita Perlu Nyari Datanya Dan Kasih Lihat Ke Management Kenapa Bisa Naik Bisa Turun Karena Mereka Pasti Tidak Mau Menerima Hanya Berupa Reason Saja Tapi Juga Harus Ada Data Yang Men Support Seperti Itu Jadi Lebih Ke Day To Day Seperti Itu Jadi Kalau Dari On Pace Ya Pasti Dari On Pace Kita Taktokan Sama Tim Konten Kemudian Dari Sisi Teknik Kita Harus Bisa Faham Dengan Tools Tuls Kemudian Bisa Taktokan Sama Tim Takt Misalnya Tim Develop Develop Misalnya Ada Request Yang Berupa Sifat Teknik Kemudian Dari Sisi Analisa Untuk Keperluan Reporting Oke Oke Kalau Gitu Mbak Zara Apakah Sudah Terjawab Oke Tapi Misalkan Kita Ini Gak Jago Modding Itu Masih Bisa Ya Masih Ada Kesempatan Bisa Banget Yang penting Kita Familiar Aja Saya Juga Gak Jago Coding Yang penting Familiar Aja Oke Jadi Buat Yang Gak Bisa Modding Jangan Berkecil Hati Ini Masih Bisa Buat Jadi Seorang SEO Spesialis Ya Teman-teman Kita Next Question Ke Mas Yogi Anggoro Saat Download Dari Suah Link Maupun Nonton Film Di Web Bajakan Terkadang Muncul Backlink Atau Redirect Dari Marketplace Apakah Itu Bagian Dari SEO Nah Itu Lebih Ke Affiliate Jadi Affiliate Itu Bukan Part Of Dari SEO Jadi Lebih Ke Part Of Young Page Channel Tadi Tapi Teknik Redirect Nya Termasuk Di SEO Cuman Strategi Marketingnya Masuk Ke Strategi Team Affiliate Kayak Gitu Jadi Itu Kalau Dalam Suatu Perusahaan Itu Bukan Masuk Ke SEO Kayak Gitu Tapi Masuk Ke Affiliate Marketing Oke Oke Affiliate Marketing Begitu Mas Yogi Sudah Terjawab Oke Ini Buat Teman-teman Kalau Udah Nggak Respon Berarti Sudah Terjiap Ya Insya Allah Kita Next Question Dari Mas Fahrul Rozi Saya Betul-betul Awam Tentang SEO Untuk Pemula Seperti Saya Apakah Ada Saran Buku Atau Video Yang Harus Diblajari Tentang SEO Jadi Teman-teman Bisa Masuk Langsung Belajar Dari Google Search Central Di Di sini Teman-teman Bisa Belajar Mulai Dari Nol Mulai Dari Introduction Mulai Dari Kemudian Beginner Level Beginner Sampai Level Advanced Semuanya Sudah Dikasih Google Tinggal Kita Mau Belajar Atau Mau Baca Pangda Misalnya Kita Susah Misalnya Kemampuan Bahasa Inggris Saya Masih Terbatas Mas Ya Udah Kita Tinggal Translate Aja Atau Kita Bisa Change Ini Bahasanya Gitu Jadi Semuanya Bisa Dipelajari Secara Autodidakti Soalnya SEO ini Emang Sourcenya Banyak Kalau Misalnya Di blog Misalnya Kita Bisa Belajar Dari SRF Blog Misalnya Itu Juga Kasih Banyak Insight Tentang Blogging Jadi Kita Bisa Main Kesini Kita Bisa Belajar Dari Sini Juga Kebanyakan SEO Tools Itu Juga Memberikan Itu Ya Ada Blognya Jadi Teman-teman Bisa Baca Kayak Gini Gimana Sejultimate SEO Checklist Untuk Tahun 2021 Ini kan Pastinya Sangat Apa ya Ilmunya Sangat Banyak Jadi Yang penting Itu Kemauan Kita Untuk Belajar Dan Membaca Itu Sih Jadi Banyak Sourcenya Oke Tapi Ini Free Semua Ya Teman-teman Bisa Dibuat Belajar Kita Next Question Mas Haryo Tanya Lagi Apakah Domain Berpengaruh Terhadap SEO Oke Domain Yang Seperti Apa Dulu Jadi Misalnya Fresh Domain Atau Yang Expired Domain Seperti Apa Domen Berpengaruh Terhadap SEO Mungkin Dulu Iya Tapi Sekarang Tidak Terlalu Berpengaruh Kan Dulu Kita Masih Mempercayai Bahwa Keywords On Domain Itu Juga Bagus Untuk SEO Dulunya Iya Tapi Sekarang Sudah Tidak Relevan Lagi As long Gimana Kita Bisa Mengoptimasi Website Kita Kita Bisa Melakukan Teknik On Pace Bagus Berkualitas Itu Juga Bisa Lambat Laun Pastinya In Long Term Journey 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 Kita Bisa Mengalahkan Domain Domain Yang Udah Lama Seperti Itu Yang Penting Sekarang Kalau Menurut Saya Sudah Tidak Relevan Lagi Tapi Kalau Masih Mempercayai Tidak Apa-apa Yang Jelas Yang Penting Kita Melakukan Teknik SEO Yang Whitehead Tergantung Percahan Masing-masing Oke Next Pertanyaan Mas Bayu Maulana Nihsan Kenapa Peringkat Website Itu Berbeda-beda Di tiap Computer Atau Di Bus Karena Kadang Saya Memasukkan Keyword Di HP Sama Laptop Itu Beda Hasilnya Sebenarnya Kita 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 Sudah Di Matamati Sama Google Jadi Kenapa Hasil Pencarian Atau Result Bisa Beda-beda Itu Tergantung Dari Internet Behavior Kita Jadi Kenapa Misalnya Result Bisa Beda-beda Karena Pertiap Device Beda Karena Itu Tergantung Dari User Behavior Kita Atau Internet Behavior Kita Dan Yang Tersimpan Di Cookies Dari Device Atau Browser Kita Itu Sebenarnya Itu Emang Dari Google Sendiri Supaya Untuk Menampilkan Iklan Atau Untuk Menampilkan Riset Yang Paling Relevan Dengan Kita Bagaimana Mas Bayu Mengelola Iksan Sudah Terjawab Atau Mas Ada Yang Ditanyakan Halo Oke Sepertinya Sudah Terjawab Mas Amri Kita Next Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Dari Anin Nemos Kalau Kita Membuat Keyword Yang Berlebihan Bisa Terjebak Spamming Keyword Dan Merugikan Gak Sih Oke Mungkin Tadi Sudah Jadi Istilahnya Keyword Stuffing Jadi Keyword Stuffing Itu Kita Terlalu Banyak Mengulang Keywords Yang Kita Targetkan Impactnya Apa Impactnya Ke User Experience User Akan Merasa Tidak Nyaman Untuk Membaca Konten Kita Artikel Kita Nah Kalau Kita Juga Bisa Mengecek Keyword Density Istilahnya Keyword Density Jadi Seberapa Banyak Atau Seberapa Padat Kita Memasukkan Keyword Dalam Suatu Artikel Nah Itu Kita Juga Bisa Menempatkan Data Itu Dari Plugin Tadi Plugin Keyword Atau Plugin Rank Math Tadi Ketika Kita Menuliskan Membuat Suatu Artikel Pasti Ada Kelihatan Keyword Density Berapa Kalau Bisa Di bawah 2% Jadi Sebisa Mungkin Kita Pada Saat Membuat Artikel Jangan Melakukan Keyword Stuffing Jangan Terlalu Banyak Mengulang Keywords Yang Kita Targetkan Oke Oke Nyambung nih mas Misalkan Kita tadi Udah Tahu Keyword Plinernya Apa Terus Sudah Dimasukin Ke Description Apakah Setiap Hari Itu Harus Di Update Beda Keyword Atau Itu Jangkanya Berapa Lama Kalau Untuk Melakukan Optimasi Kalau Bisa Kita Lihat Dulu Performasinya Dulu Misalnya Kita Baru Publish Artikel Ini Minggu Ini Kita Lihat Performanya Sampai Satu Sampai Minggu Dua Minggu Kedepan Misalnya Kayak Gitu Kalau Misalnya Emang Masih Belum Ngerang Emang Kita Perlu Melakukan Optimisasi Bisa Berupa Keywords Yang Salah Target Atau Misalnya Kita Bisa Meng-improve Dari Isi Diri Kemudian Merubah Dari Sisi Title Kemudian Description Bisa Sedikit Dirubah Tapi Harus Menghasilkan Keywords Yang Kita Targetkan Jadi Memang Kalau Optimisasi Kita Lihat Dulu Performanya Terlebih Dahulu Misalnya Setelah Habis Kita Bisa Tambahkan Interal Link Kita Bisa Bisa Backlink Dulu Misalnya Kita Lihat Performanya Habis Itu Misalnya Satu Bulan Setelah Itu Kita Bisa Melakukan Optimasi Lagi Kalau Misalnya Topik Yang Kita Tulis Itu Memang Ada Update Terbaru Oke Oke Siap Kita Next Ke Pertanyaan Berikutnya Diri Mas Syah Dat Perut Di bidang Audiovisual Media Promosi Yang Kami Lakukan Saat Kini Melalui Media Sosial Apakah Bisa Kata Kunci Kita Terapkan Ke Semua Platform Sosmet Oke Jadi Kita Mau Menerapkan Keywords Yang Dari SEO Untuk Di Sosial Media Harusnya Bisa Tapi Balik Lagi Nanti Dari Sisi Pencariannya Sosmet Kan Punya Algoritma Masing-masing Tergantung Dari Kitanya Sebenarnya Dan Juga Traffic Dari Sosmet Juga Tidak Terlalu Impact Tidak Terlalu Bagus Tidak Terlalu High Impact Ke Google Juga Dari Traffic Kita Unless Kita Emang Punya Follower Yang Banyak Dari Sosmet Sosmet Itu Pasti Kita Mendapatkan Traffic Yang Banyak Tapi Kalau Kita Mau Implementasikan Target Keywords Kita Untuk Di Blog Sama Di Sosial Media Boleh-boleh Saja Oke Oke Bagaimana Dari Mas Yahdad Sudah Terjawab Oh Iya Sama Ini Biasanya Kalau Kita Search Di Google Misalnya Kan Website Seperti Behance Dan Sebagainya Itu Kan Dia Pakai Keyword Juga Apakah Itu Pengaruh Ke Social Media Juga Enggak Sih Apakah Bisa Kita Terapkan Juga Kan Ada Beberapa Misal Behance Misal Fearless Seperti Itu Kan Ketika Kita Nyari Nama Misal By Location Itu Kita Langsung Menemukan Daftar Misal Daftar Dari Shooter Atau Daftar Dari Creator Apakah Itu Bisa Kita Terapkan Di Social Media Juga Dan Misal Bisa Optimalisasinya Gimana Kita Harus Tahu Algoritmanya Dari Social Media Apakah Di Social Media Memberikan Fitur Seperti Itu Seperti Layaknya Di Behance Kalau Ada Kita Juga Bisa Meniru Kita Bisa Menerapkan Optimasi Dari Sisi Content Content Writing Kita Bisa Mentargetkan Keyword Yang Pengen Kita Targetkan Jadi Balik Lagi Kita Harus Mempelajari Algoritma Dari Platform Social Media Apakah Memang Sama Dengan Bihang Sepangga Oke Bagaimana Mas Syahdat Oke 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 Makasih Mas Oke Sudah Terjep Mas Syahdat Ini Untuk Pertanyaan Di Slido Masih Open Buat Teman-teman Yang Ingin Pertanya Silahkan Cantumkan Identitasnya Seril Mungkin Sambil Menunggu Penanya Apakah Dari Mas Harul Amri Masih Ingin Melanjutkan Di Slide PPT Yang Belum Tersampaikan Boleh Mungkin Yang terakhir Mungkin Dari SEO Skill Sama Trend Sambil Sambil Mungkin Buat Teman-teman Yang Tertarik Pengen Berkarif Di Digital Marketing Khususnya Untuk Posisi SEO Skill Yang Dibutuh Yang Pertama Pastinya Technical Sama Analytical Skill Tadi Kemudian Apalagi Teman-teman Yang Dari Background IT Pastinya Akan Lebih Familiar Dengan Basis Pemprograman Atau Yang Lain Teknik Lain Excel Skill Ini Kemampuan Untuk Data Analis Sudah Diperlukan Paling Simple Kayak Kita Familiar Dengan Pivot Familiar Dengan VLOOKUP Atau Mesh Index Atau Query Itu Akan Sangat Membantu Buat Kita Pada Saat Proses Data Analisis Speaking And Writing Ability Pastinya Kita Report Ke Level Management Yang Bisa Dibilang Mereka Tidak Mau Tahu Tentang Hal Teknik Jadi Kita Harus Bisa Convert Dari Sisi Teknik Supaya Bisa Diambil Atau Bisa Ditorsampaikan Oleh Level Management Atau Level C Sehingga Biasanya Dalam Reporting Kita Tinggal Memberikan Berupa Grafik Atau Chart Dan Juga Sedikit Text Atau Statement Atau Conclusion Setiap Yang Kita Kasih Kemudian Familiar Dengan SEO Tools Seperti Google Analytics Search Console Dan Beberapa Tools Lainnya Yang Tadi Saya Demokan Kemudian Kita Pastinya Pastinya Passionate Di Digital Marketing Industry Karena SEO Part of Digital Marketing Kita Juga Kalau bisa Familiar Dengan Platform Lain Atau Yang Page Channel Google Ads Kalau bisa Familiar Aja Tidak Harus Tahu Karena Pastinya Kita Bakal Tektokan Sama Mereka Juga Kita Harus Tahu Metrics Metrics CPR CPM CPC S-List Kita Familiar Yang Kemudian Willing To Learn Kita Mau Belajarkan Karena SEO Ini Algoritmanya Selalu Di Update Terus Jadi Kita Harus Selalu Update Dengan Google Algorithma Kita Harus Baca Guideline Seperti Apa Supaya Kita Bisa Apa Sustain Trafic Dari Website Kita Bisa Sustained Karena Selalu Menikuti Google Algorithm Guideline Selalu Diikutin Yang terakhir Don't Be Panic When Traffic Dropping Jadi Ketika Traffic Drop Kemudian Boss Kita Bila Kenapa Bisa Drop Yang penting Kita Bisa Meyakinkan Boss Kita Level Management Bahwa Sebenarnya Oh Ini Misalnya Lagi Seasonal Aja Demain Lagi Sedikit Servomen Lagi Dikit Kayak Gini Kita Harus Bisa Meyakinkan Mereka Supaya Tidak Panik Tapi Dengan Data Yang Pastinya Dengan Data Yang Relevan Sehingga Mereka Bisa Percaya Nah Kemudian Dari SEO Trend Kedepannya Seperti SEO SEO Kedepannya Lebih Memperhatikan Konten Sama User Experience Makanya User Sangat Concern Dengan Konten Yang High Quality Sama User Experience Atau User Yang Landing Ke Pes kita Pertama Dari Sisi Correct Vital Lebih Ke Kilo Speed Kemudian Aktivitas Interactivity Atau Aktivitas User Pada Saat Ngeload Page Kita Sudah Bisa Apa Sih Java Srip Loading Kemudian Visual Stability Ads Yang Bisa Mempengaruhi Layout Dari Konten Itu Sangat Buruk Tidak Bagus Sebat SEO Kemudian Mobile Friendly Pastinya Harus Responsive Mobile Friendly Makanya Kita Bisa Melakukan Test Pastinya Menggunakan Mobile Friendly Test Kemudian Safe Browsing Jadi Konten-konten Yang kita Provide Yang kita Kasih Itu Kalau Bisa Jangan Yang Mengandung Malware Atau Virus Apa Kemudian Yang Sifatnya Menyesatkan Yang Bohong Yang Hoax Kalau Bisa Jangan Kemudian HTTPS Lebih Ke Secure Jadi Kalau Bisa Domain Kita Harus Secure Udah HTTPS Kemudian No Intrusive Interstisial Ini Lebih Pasang Ads Di Website Kita Kalau Bisa Jangan Kasih Ads Yang Sifatnya Pop Up Kemudian Yang Menutupi Seluruh Page Nah Itu Juga Gak Bagus Untuk User Experience Nah Kalau Misalnya Walaupun Di Adsen Ada Itu kan Auto Ads Kalau Bisa Jangan Menggunakan Auto Ads Mending Kita Bisa Menempatkan Ads Sesuai Dengan Ads Unit Atau Container Yang Tersedia Aja Jadi Emang Untuk Conten Quality Dan Juga Lebih Ke User Experience Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Oke Siap Ini Ada Pertanyaan Masuk Lagi Mas Amri Dari Mas Ian Dianto Umbujangi Pertanyaannya Gimana Cara Berbaur Dengan Algoritma Yang Semakin Kompleks Dari Segi SEO Silahkan Ya Sebenarnya Algoritma Google Itu Emang Semakin Kompleks Dalam Artian Mereka Selalu Mengimplementasikan Teknik-teknik Baru Misalnya NLP Machine Learning AI Seperti itu Gak usah Ambil Pusing Menurut saya Yang penting As long Kita Memfollow Guideline Dari Google Kita Bisa Provide Content Yang Berkualitas Kemudian Dari Siti On Page Kita Bisa Fixing Error Error Semua Dibersihin Kayak FOO Kemudian Misalnya Ada FAQ Error Atau Skema Yang Error Itu Bisa Dibersihin Atau Bisa Diperbaiki Oleh Tim Dev Kemudian Dari Load Speed Kita Punya Server Yang High Performance Dalam Dalam Artian Ketika Ada Banyak Pengunjung Kita Tetap Bisa Men-serve Page Yang Statusnya 200 Bukan Misalnya Bisa jadi 500 Atau 502 Itu kan Juga Gak Bagus Kalau Bisa Lebih Ke Dari Sisi On Page Sama Dari Sisi Off Page Pertama Yang penting Kita Tidak Kita Kita Gak Break The Rule Kita Selalu Memfollow Guideline Dari Google Sendiri Jadi Gak Usah Diambil Pusing As long Kita Melakukan White Head Teknik Kita Gak Usah Takut Dengan Namanya Google Algoritma Yang penting Kita Selalu Memfollow Guideline Oke Jangan lupa Untuk Terus Follow Guideline Bagaimana Mas Yandianto Umbujangi Apakah Sudah Terjawab Boleh Nanya Lagi Boleh Silahkan Berarti Sesuai Algoritmanya Nggak Harus Terlalu Diambil Pusing Ya Udah Apa Ya Itu Berarti Kita Ngikutin Atau Kita Ngeri Create Algoritma Kita Sendiri Atau Gimana Mas Misalnya YouTube Biasanya Algoritma Rajin Push Conten Atau Conten Kualitasnya Bagus Quantitinya Banyak Bisa Bersaing Dengan Channel Channel Yang Misalnya Kita Nggak Konsisten Ngikutin Algoritma Itu Bakal Bisa Bersaing Atau Tidak Pastinya Susah Untuk Bisa Bersaing Misalnya Sebenarnya Google kan Emang Suka Conten Yang Fresh Conten Conten Yang Selalu Di-update Secara Reguler Atau Page Yang Memiliki Yang Selalu Publish New Artikel Selain itu Dia Meng-optimize Old Artikel Kalau Misalnya Di Youtube Sendiri Pasti Apakah Konten Yang Kita Buat Itu Demand Banyak Atau Nggak Yang Pertama Kalau Misalnya Kita Demand Sedikit Pastinya Susah Untuk Bisa Dapat Infuse Yang Kedua Apakah Kita Sudah Well Known Atau Susah Apalagi Dari Youtuber Yang Dari Awal Banget Kita Bukan Siapa Mencoba Untuk Jadi Youtuber Pastinya Butuh Effort Yang Lebih Unless Kita Emang Punya Kemampuan Bikin Konten Yang Bagus Dalam Artian Ya Demanya Banyak Kemudian Kita Rajin Upload Konten Pastinya Itu Subscriber Dan Watch Timenya Juga Meningkat Sering Konsisten Kita Bikin Konten Yang High Quality Dan Juga Kita Post Frequently Gitu Bagaimana Mas Yandianto Oke Sudah Terjawab Ya Siap Kita Next Question Masih ada Oke Ini Buat Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Kalaupun Tidak Ingin Di Link Slido Bisa Langsung Open Mic Aja Biar Enak Ngobrol Sama Mas Amri Langsung Tapi Disambil Menunggu Teman-teman Ada yang Ingin Bertanya Lagi Coba Saya Pengen Pertanya Mas Waktu Kita Melakukan Pengecekan Audit Website Itu Kan Kayak Ada Beberapa Prosentase Dari Masing-masing Kategori Ada SEO Terus Performance Segala Macem Nah Pas Kita Udah Optimasikan SEO SEO Emang Gede 90 Tapi Yang lainnya Jadi Turun Nah Apakah Itu Juga Efek Dari SEO Yang Seperti Apa Mas Gimana Enggak Tadi Ada Performance Misalnya Ada Accessibility Kemudian Ada yang Lainnya Itu Tidak Ada Kaitannya Kita Mau Improve SEO Tapi Impactnya Ke Performance Jadi Kecil Justru Malah Kebalikannya Jadi Ketika kita Improve SEO Performance Yang lain Pasti Akan Meningkat Misalnya Performance Sendiri Performance Tersendiri Itu Emang Arat Kayaknya Dengan Server Performance Kemudian Dari Websitenya Sendiri Jadi Justru Kita Punya Banyak Matrix Beberapa Matrix Tadi Dan Itu Matrix Tadi Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Acuan Untuk Fixing Bug Atau Untuk Improve Dari Masing Matrix Itu Jadi Setiap Matrix Itu Emang Tujuan Sama Untuk Supaya Kita Bisa Dari On Page Akan Lebih Bagus Di Search Result Tapi Masing-masing Matrix Misalnya Kita Improve Satu Matrix Akan Impact Buruk Tidak Malah Justru Akan Bagus Kalau Kita Bisa Improve Semuanya Jadi Tidak Ada Sat Effect Yang Negatif Dari Kita Improve Satu Matrix Ke Matrix Yang Lain Tidak Oke Berarti Kalau Kita Fokus Ke SEO Bahkan Dari Presenters Yang Lain Itu Juga Ikut Ini Ya Mas Meningkat Ya Ikut Meningkat Ketika Kita Juga Meng-improve Setiap Poin-poin Yang Disarankan Tadi Kan Ada Saran-saran Itu Apa Yang Di-improve Oke Terus Misalkan Saya Pernah Dengar Untuk Penerapan Metode Off-page Itu Mendaftarkan Website Kita Ke Search Engine Apakah Pas Kita Misalkan Website Itu Sudah Bisa Diakses Banyak Orang Itu Berarti Belum Terdaftar Ke Search Engine Apa Gimana Tadi Mendaftaran Di Search Engine Kita Bisa Daftarin Di Bursus Console Kenapa Kita Perlu Mendaftarkan Supaya Terindeks Dan Bisa Di Croll Dan Bisa Di Index Di Google Search Sehingga Ketika User Melakukan Pencarian Dan Keywords Relevan Dengan Artikel Atau Website Kita Bisa Terindeks Jadi Kalau Pertanyaannya Tadi Apa Tadi Teknik Backlink Untuk Supaya Mendapatkan Pengunjung Atau Gimana Ya Pak Saya Ya Tadi Gimana Pertanyaannya Itu Adalah Kenapa Mesti Didaktarkan Apakah Pas Kita Sudah Ngehosting Website Itu Belum Ter Masuk Belum Belum Jadi Belum Bisa Bisa Tapi Pasti Lama Untuk Terindeks Jadi Sebenarnya Kita Bisa Membatasi Membatasi Croller Atau Robots Yang Bisa Merambah Website Kita Dengan Setting Di Robots Jadi Kalau Misalnya Kita Ketikan Nama Domainnya Slash Robots Sudah TXT Nanti Ada Muncul Konfigurasinya Jadi User Agent Atau Crawler Mana Yang Boleh Merambah Website Kita Ketika User Agent Atau Crawler Sudah Bisa Merambah Berarti Dia Bisa Mengcrawling Habis Dia Bisa Mengindeks Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Didaftarkan Sebenarnya Bisa Terindeks Namun Lebih Baik Atau Lebih Cepat Kalau Bisa Kalau Kita Mendaftarkan Terlebih Dahulu Misalkan Kita Daftarin Ke Google Sudah Traficnya Ringkat Satu Tapi Karena Kita Tidak Daftarin Di Microsoft Bing Berarti Tidak Bisa 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 Apakah Kita Membatasi Di Robots DXT Kalau Kita Tidak Membatasinya Bisa Jadi Sudah Terindeks Di Bing Oke Tercerahkan Juga Bagaimana Teman Teman Ada yang ingin Ditanyakan Ini ternyata Di slidonya Sudah Habis Mas Amri Mungkin Teman-teman Yang pengen Open mic Ada Silahkan Yang berkaitan Dengan SEO Bisa Ditanyakan Langsung Aja Mumpung Disini Ada Pakarnya Loh Boleh Tanya Silahkan Mas Amri Sebelumnya Kan Tadi Dijelaskan Bahwa Kalau Kita Menggunakan Website Yang Kontennya Hanya Berupa Gambar Atau Mungkin Hanya Visual Aja Itu Akan Lebih Sulit Untuk Memperkuat SEO Kalau Misal Kita Yang Memang Di dunia Visual Seperti ini Apakah Memang Lebih Baik Untuk Optimalkan Di Platform Seperti Media Sosial Atau Website Seperti Behance Website Memang 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 Kita Bisa Meng Upload Publish Atau Portfolio Kita Di Website Atau Seperti Behance Dribble Atau Social Media Karena Memang Pastinya SEO Mereka Sudah Lebih Bagus Dan Brand Mereka Sudah Lebih Bagus Dibanding Website Kita Kita Bisa Membuat Blog Atau Website Sendiri Tapi Tujuannya Bukan Untuk Traffic Tapi Lebih Ke Portfolio Jadi Balik lagi Tujuannya Bisa Diganti Untuk Traffic Bisa Di Nomor Duakan Karena Tujuan Kita Untuk Mendapatkan Client Lending Ke Face Kita Dengan Kita Memperlihatkan Portfolio Kita Paling Kalau Dari Sisi Optimasi SEO Yang Tadi Yang Penting Kayak Dari Judul LT Text Kemudian Dikasih Text Juga Bisa Lebih Bagus Itu Juga Meningkatkan Pencarian Di Google Search Dan Google Image Jadi Kita Bisa Mengoptimasinya Dari Google Image Kalau Misalnya Website Kita Hanya Berupa Content Image Saja Tapi Emang Baik Lagi Kalau Untuk Mengharapkan Traffic Yang Gede Emang Susah Bersaing Dengan Brand Yang Sudah Besar Juga Yang Bisa Kita Gunakan Pasti Teknik Redirect Jadi Kita Punya Account Di Dribble Misalnya Di Behance Pasti Kalau Bisa Diarahkan Ke Website Kita Kasih Link Ke Website Kita Oke Mas Kalau Kan Ketika Kita Upload Konten Di Website Misal Social Media Atau Website Seperti Behance Itu Kan File Yang Kita Upload Itu Kan Punya Metadata Ada Copyright Dari Apakah Itu Juga Bisa Bersama SEO Oke Kalau Dari Copyright Pastinya Kalau Dari SEO Tidak Tidak Terlalu Berpengaruh As long Kita Emang Punya License Jadi Kita Punya License Jadi Kalau Kita Punya License Kita Download Secara Legal Itu Tidak Ada Pengaruh Atau Misalnya Kita Yang Punya Ownernya Jadi Tidak Masalah Misalnya Kita Dapat Shoe Dari Seorang Kita Bisa Kasih File Aslinya Jadi Tidak Ada Pengaruh Dari SEO Misalnya Di Level Sendiri Jadi Mereka Untuk Mendapatkan Gambar Gambar Punya Akun Shutterstock Premium Jadi Gambar Yang Mereka Download Yang Mereka Publish Di Media Itu Yang Legal Tidak Cuma Mencomot Dari Google Image Atau Website Lain Satu lagi Mas Boleh Kayak Semacam Kalau Youtube Atau Instagram Itu kan Kalau Youtube Kan Ada Sistem Tagging Ada Text Misal Kita Sudah Pernah Punya Misal Kita Dengan Nama Kita Sendiri Waktu Itu Kita Sempat Ngukur Waktu Itu Angkanya Tinggi Tapi Beberapa Bulan Kemudian Itu Turun Nilai Tag Apakah Itu Sebenarnya Apa Yang Mempengaruhi Kita Konten Routine Apakah Ada Sesuatu Yang Lain Yang Bisa Mempengaruhi Itu Turun Selain Memang Algoritmi Kan Memang Kita Harus Routine High Quality Kalau Youtube Tagging Itu Kok Bisa Turun Itu Kenapa Taging Turun Dalam Artian Hasilnya Resultnya Bisa Turun Di Youtube Nilainya Aku Pakai Semacam Plugin Yang Buat Bisa Ngukur Tagging Nilai Taging Nilainya Turun Apakah Ada Hal Lain Selain Kita Ngikutin Algoritmanya Youtube Kalau Tagging Turun Mungkin Saya Tidak Terlalu In charge Di SEO Youtube Tapi Tagging Turun Tidak Khusus Khusus Buat Mas Mas Sendiri Tagging Atau Channel Lain Juga Menggunakan Tag Sejauh Ini Sebenarnya Nama Kita Sendiri Seingat Saya Cukup Unik Kita Pakai Namanya Jadi Setahu Saya Tidak Ada Yang Sama Jadi Bisa Jadi Dari Pencarian Youtube Algoritmanya Berubah Atau Demand Turun Jadi Kan Bisa Tidak Tau Sifatnya Keywords Tagging Sifatnya Seasonal Evergreen Kita Tidak Tidak Tau Itu Emang Perlu Di Resist Lebih Lanjut Soalnya Kalau Di Tagging Turun Mungkin Saya Baru Menemui Hal Seperti Itu Tapi Yang Tidak Mempengaruhi Ranking Apakah Mempengaruhi Ranking Juga Atau Tidak Gimana Mas Sorry Mempengaruhi Ranking Dari Pencarian Dari Youtube Nesta Bagaimana Iya Soalnya Ketika Waktu itu Kan Awal-awal Yang teratas Emang punya Saya Waktu Mulai Beberapa Tahun Terakhir Itu Turun Jadi Yang diatas Bukan saya Lagi Berarti Kompetisinya Dengan tagging Yang kita Kasihkan Ada Komputer Lain Yang ternyata Lebih Optimize Yang perlu Kita Lakukan Mengoptimasi Lagi Dari Tagging Dari Sisi Judul Sama Description Lagi Supaya Bisa Kompet lagi Atau Mungkin Dari Sisi Video Quality Atau Dari Sisi Engagement Video Computer Lebih Bagus Engagement Jadi Banyak Faktor Kalau Untuk Di Youtube Yang perlu Kita Pelajari Algorit Sisi Bagaimana Oke Bagaimana Oke 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 Makasih Mas Amri Terima kasih Oke Sudah terjawab Mas Untuk Pertanyaan Tadi Ini Udah Gak ada Yang tanya Berarti Yang di Link Slido mungkin pertanyaan terakhir saja dari saya, Mas Amri pertanyaan ini terkait dengan blog walking atau commenting tadi biasanya kan kalau kita komen di blog seseorang itu butuh di-assessnya sama penulis atau apa gitu ya kalau kita belum di-assessnya itu apakah blog walkingnya itu udah bisa dihitung belum harus nunggu dan sebenarnya teknik blog walking kayak gitu tuh lebih ke low quality backlink sih jadi sebenarnya itu cuman ya side aja sih yang penting yang tadi saya saranin lebih ke partnership dan juga dari sisi kerjasama lah, content syndication atau partnership dengan blog lain atau kayak gitu sih jadi kalau misalnya blog commenting ini emang perlu approval kan dari si yang punya website kan, makanya kadang tuh kalau mereka menganggap itu sebagai spam ya pastinya dia akan meremove kan dan itu juga tidak akan dianggap sebagai backlink ke kita kan gitu sih oh ya oke oke siap saya cek lagi di slide oke pertanyaan terakhir yang tadi ya mas sudah dari mas Janjanto mungkin juga karena ini sudah terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-teman yang lain saya ucapkan terima kasih kepada mas Amri ya atas materi yang sudah diberikan sangat luar biasa sekali sih jadi yang sebelumnya mungkin belum tahu SEO bisa makin paham dan kalau dari saya sendiri kebetulan tugas akhirnya kemarin tentang SEO jadi ini udah kayak wah langsung ngobrol sama pakarnya manfaatkan aja kayak gitu oke saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya mas Amri atas pemberian materi yang luar biasa semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya amin nah sebelum saya tutup juga boleh gak nih mas Amri berikan satu pesan buat teman-teman disini tersertalah seperti itu silahkan kalau saran buat teman-teman yang emang tertarik di digital marketing khususnya SEO seperti tadi sih yang penting jangan apa ya jangan males untuk belajar jangan males untuk baca-baca karena sebenarnya sourcenya itu ada banyak di di internet tergantung bagaimana kita bisa memfollow tiap guideline-nya seperti itu yang kedua banyakin portfolio nah portfolio ini bisa didapat ya kita bisa mulai bikin blog sendiri website sendiri melakukan optimasinya sendiri kayak gitu sih kita habis itu kita juga bisa share nih ke ke link-in misalnya kayak gitu kemudian perbanyak sertifikat nah di Google kan banyak banget nih sertifikat yang bisa didapat secara gratis nih misalnya kayak Google Analytics Qualification kemudian Google Ads Certification nah semakin kita ada kemauan untuk belajar kita bisa earn those certificate kita bisa dapatkan sertifikatnya itu juga bisa meng-improve hard skill kita dan juga ketika kita masuk atau terjun ke dunia kerja pastinya akan mendapatkan apa ya attention yang lebih dari rekrut rekrutman gitu dari rekruter gitu sih oke terima kasih Mas Amri itu untuk pesannya ya silahkan teman-teman diingat betul-betul yang ingin fokus di bidang SEO gitu dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang join di acara webinar selesai ini ya jangan lupa yang belum presensi silahkan presensi dulu dan ini udah mau ke sesi yang terakhir yaitu foto bersama silahkan open camp semuanya yuk biar nanti bisa masuk di Instagram S1-S9 informasi nih itu silahkan yang belum pakai jilebab silahkan bisa pakai jilebab dulu dan menginformasikan juga oh ya Mas Amri tadi Pak Anggit mohon izin live duluan di awal setelah sambutan ya karena ada acara gitu oke siap berkaitan dengan S-certifikat silahkan teman-teman ikuti panduan berikut ya saya bacakan yang pertama mengikuti webinar dari awal hingga akhir nah ini teman-teman yang masih stay di sini nah dapat lah ya terus yang kedua mengisi link presensi jangan lupa diisi link presensinya kalau ada kendala nanti biasanya screenshot aja terus nanti bisa dikirimkan ke Panitia terus yang ketiga ketika teman-teman sudah mengikuti dua prosedur tadi S-certifikat bakal dikirimkan H plus 3 setelah webinar ini jadi jangan mana ini S-certifikat mana ini S-certifikat gitu ya karena gak ada yang instant selain instant gitu ya jadi mohon teman-teman bersabar lebih dahulu gitu saya Dwi Ramawati mohon undur diri mohon maaf jika selama memondo acara ada kesalahan baik sikap maupun kata selamat siang teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silahkan teman-teman open camp nanti dari Panitia mas ilham kalau gak salah akan ini ya memandu screenshotnya iya buat teman-teman kameranya silahkan di open camp yuk 3 2 1 selanjutnya gaya bebas oke ini slide yang keberapa ini gak tau ya ya gaya aja semuanya yuk 3 2 1 oke terima kasih semuanya oke sudah ya terima kasih untuk teman-teman semuanya terima kasih mas terima kasih bye bisa bolehlah duluan teman-teman acara sudah selesai